Memasuki masa adaptasi kebiasaan baru, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 mengeluarkan surat edaran baru. Surat edaran nomor 8 tahun 2020 yang mulai berlaku Senin 15 Juni 2020 ini berisi tentang pengaturan jam kerja di wilayah Jabodetabek. Gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 mengeluarkan surat edaran nomor 8 tahun 2020 yang berisi tentang pengaturan jam kerja di wilayah Jabodetabek. Surat edaran ini berlaku Senin 15 Juni 2020. Surat ini dikeluarkan karena terjadi penumpukan penumpang angkutan umum yang didominasi para pekerja di jam-jam tertentu. Gelombang yang pertama akan memulai pekerjaan mulai 0700-0730 WIB. Diharapkan dengan 8 jam kerja maka akan mengakhiri pekerjaannya di 1500-1530. Sementara gelombang yang kedua diharapkan mulai bekerja pada pukul 10.00 sampai 10.30.00. Sehingga diharapkan akan mengakhiri jam kerja pada 18.00 dan 18.30.00. Dan menghilangkan kebijakan yang kita harapkan diberikan oleh semua institusi, baik itu institusi pemerintah, BUMN maupun swasta, untuk tetap mempekerjakan dari rumah untuk pegawainya yang memiliki resiko tinggi, terpapar, dan berdampak jelek kepada yang bersangkutan dari COVID-19. Surat edaran ini sengaja dikeluarkan guna mempertahankan physical distancing yang merupakan salah satu cara pencegahan penyebaran COVID-19, tim liputan Transmedia.